Teng T72 B3M dengan perlindungan sangkar tambahan pada bagian turetnya Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sangkeng kita agar bisa jenis dalam meninggalkan informasi yang tidak terima Rabu pada tanggal 11 Oktober 2023 Ural Vagun Savot perusahaan tank warisan Uni Soviet yang berlokasi di Nisitagil merayakan hari ulang tahun yang ke-87 dengan menyerahkan sejumlah kendaraan tank lapis baja kepada AKPP anak Kremlin binaan Putin Selebrasi perayaan tersebut diunggap pada channel resmi telegram milik Ural Vagun Savot dengan menampilkan tank T90M prorif baru Prorif ini kalau bahasa harfianya terobosan atau inovasila serta tank T72 B3M dengan perlindungan sangkar tambahan pada bagian turetnya Nah ini menarik Sangkar tambahan ini semacam seling atau kawat baja anyaman yang direkatkan pada bagian turet dengan dijepit atau diklaim menggunakan plat strip dan terpasang melingkar 360 derajat untuk atapnya menggunakan tambahan armor berbentuk siku yang dipasang tertelungkup ke bawah dan disokong beberapa tiang tubular yang melekat pada turet mungkin ini maksudnya kalau hujan air di atap tidak menyenang gitu maksudnya mungkin kali ya ini adalah solusi sederhana namun sangat efektif yang disarankan kepada kami berdasarkan pengalaman di zona operasi militer atau SFO desain tersebut baik untuk melindungi kendaraan tank ini dan awak tank dari serangan drone kami kasih maupun amunisi yang dijatuhkan dari drone FPP Sebelumnya ASDP alias Armada Serdadu Darat Putin membuat kanopi seperti hal tersebut pada tank-tank dan kendaraan artilerinya dengan cara seadanya dan sekarang setiap tank baru dilengkapi dengan sangkar atau kisi-kisi pelindung sebagai standar pabrikan kata Rostek selaku Indusaha dari Ural Vagonsafrot pada saluran resmi telegramnya langkah Ural Vagonsafrot ini termasuk bagus karena mau mendengarkan masukan dari pelanggan untuk menghasilkan inovasi produk yang dibutuhkan oleh user atau pelanggan atau kalau bahasanya pegawan ekonomi Hermawan Kertajaya Ural Vagonsafrot ini menerapkan filosofi CEO kalian tahu artinya CEO? Customer Experience Oriented kalau admin amati sepertinya perlu dikuatin itu perlindungan terutama pada bagian pertemuan antara turret dengan bodi tank karena pada bagian ini ada celah dengan sudut kemiringan yang masuk ke dalam sepertinya jika dihantam drone kami kasih akan lebih mudah untuk merobek pertemuan dua bagian tersebut tapi kalau yang ngantem RPG apalagi cornet admin speedless bagaimana menurut kalian atas kelakuan Ural Vagonsafrot ini? silahkan torekan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati